Iyuh, halo semuanya guys, makasih sudah klik video ini, dan selamat datang di Rindu Channel. Berhubung copyright anime ongoing terlalu sadis, jadi kita kembali lagi ke anime-anime yang sudah tamat aja ya guys ya, demi kelangsungan hidup channel ini untuk kedepannya. Oke, dan di video ini, aku mau menceritakan alat cerita anime Yuragi Sono Yuna-san. Episode 1-12 dari awal sampai akhir. Anime ini menceritakan tentang kehidupan seorang siswa yang bernama Fuyuzora Kogarashi, yang memiliki kekuatan supranatural untuk melihat hantu, dan sekarang Kogarashi tinggal di sebuah penginapan berhantu. Awalnya Kogarashi ingin mengusir hantu yang menghuni penginapan itu, Tapi setelah melihat hantunya yang sangat cantik dan seksi, Kogarashi malah jadi jatuh cinta dengan hantu itu. Kehidupan Kogarashi di penginapan ini tergolong menyenangkan, karena penghuni penginapan lainnya semuanya adalah perempuan, yang membuat Kogarashi menjadi satu-satunya cowok di penginapan ini. Dan sudah pasti kalau ada satu cowok dengan banyak cewek, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Kita langsung menuju ke videonya. Cerita diawali dengan kedatangan Fuyuzora Kogarashi ke kota pemandian air panas Yukemori untuk mencari penginapan. Di perjalanan, Kogarashi membantu mengusir hantu berwajah rata yang mengganggu para pengunjung. Setelah menelamatkan mereka, Kogarashi pergi menuju ke sebuah penginapan. Penginapan itu mempunyai harga sewa yang sangat murah, namun sayangnya ada banyak rumor yang mengatakan kalau penginapan itu berhantu. Tapi itu tidak masalah bagi Kogarashi. Karena Kogarashi juga bertujuan untuk mengusir hantu itu, karena sebenarnya Kogarashi adalah ahli spiritual atau seorang dukun. Saat sudah sampai, Kogarashi langsung mandi di pemandian air panas, tapi di sana dia merasakan adanya aura gadiran hantu. Saat balik badan terlihat kalau hantunya adalah Mbak Kunti yang cantik dan seksi. Dan Mbak Kunti ini juga sedang mandi, jadi kelihatanlah semuanya. Dan karena malu, Mbak Kuntinya memukul Kogarashi dengan banyak sekali ember dan membuat Kogarashi pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Kogarashi bangun dari pingsannya dan dia bangun di pangkuan seorang Loli. Loli itu adalah seorang yang mengurus penginapan ini atau bisa disebut dengan Ibu Kos dan dia bernama Nakai Jitose. Setelah itu datang penghuni penginapan lainnya yang bernama Arahabaki Nonko yang adalah seorang onesan pemabuk. Kemudian datang lagi satu seorang ninja wanita yang bernama Ameno Sagiri. Tidak berhenti begitu saja, tiba-tiba muncul satu cewek lagi di bawah selimut Kogarashi. Dan cewek itu langsung menjilati pipinya Kogarashi dan dia bernama Fusikuro Yaya. Mereka semua adalah penghuni penginapan ini, jadi memang penghuninya cewek semua. Nonko bertanya, Kogarashi dapat kamar nomor berapa? Kogarashi menjawab kalau dia mendapatkan kamar nomor 204. Dan setelah mendengar hal itu, mereka semua seperti mengucapkan selamat tinggal kepada Kogarashi. Seolah-olah kamar nomor 204 adalah kamar terkutuk. Kogarashi kemudian masuk ke kamar 204 dan dia melihat ada sesuatu yang nyangkut di dinding. Dan ternyata yang nyangkut adalah Mbak Kunti yang tadi. Dan langsung ditariklah Mbak Kuntinya. Mbak Kunti lalu memperkenalkan kalau dirinya adalah roh gentayangan di penginapan ini. Dan namanya adalah Yunohana Yuna. Melihat Yuna yang sangat cantik dan seksi, Kogarashi jadi ragu untuk mengusirnya dari sini. Setelah itu, Yuna menyiapkan dua futon untuk mereka tidur. Karena Yuna adalah roh gentayangan, jadi dia cuma bisa tidur di kamar ini. Dengan kata lain, Kogarashi akan tidur bareng. Yuna bertanya kenapa Kogarashi bisa datang ke sini. Kogarashi menjawab kalau dari kecil, Kogarashi selalu kerasukan hantu. Dan pada puncaknya, Kogarashi kerasukan hantu Binomo yang ngebuat Kogarashi bangkrut. Yuna sendiri merasa senang dengan kehadiran Kogarashi karena Yuna ada teman ngobrolnya dan tidak kesepian. Tapi setelah itu tiba-tiba ada tikus yang jatuh dari atas yang ngebuat Yuna terkejut dan secara refleks mengeluarkan kekuatannya dan membuat Kogarashi melayang dan setelah itu jatuh menindih Yuna. Dan pada akhirnya, Kogarashi dipendalkan Yuna keluar jendela. Keesokan harinya ada seorang pendeta yang berniat untuk memusnahkan Yuna dengan paksa. Untungnya, Kogarashi datang tepat waktu dan memukul si pendeta bangk saat itu. Kogarashi bilang kalau dia akan membuat Yuna bahagia agar Yuna tidak lagi menjadi arwah penasaran dan agar bisa pergi ke surga. Di tempat lain, Sagiri dan yang lainnya sedang berendam di pemandian air panas. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Kogarashi yang jatuh dari lantai atas karena ulah Yuna. Esok harinya, Kogarashi ngumpul dengan Sagiri, Nonko, dan Kogarashi ini penasaran kenapa mereka semua bisa melihat Yuna dan curiga kalau semua penghuni penginapan ini adalah hantu semua. Tapi Nonko bilang, apakah kamu mau memastikannya? Dan ini membuat Kogarashi tersipu malu. Setelah itu datang ibu kos Chitose yang bilang kalau dia akan segera memasakkan sarapan pagi dan memperingatkan Kogarashi untuk tidak telat bayar uang kos atau Kogarashi tidak dapat jatah. Jatah apa? Jatah sarapan dong. Memangnya jatah apa lagi? Kemudian muncul Yaya dari Bapak Kotatsu dan terlihat kalau Yaya ini mempunyai telinga dan ekor kucing yang membuat Kogarashi jadi kepikiran dengan identitas sebenarnya orang-orang ini. Ibu kos akan menjelaskan semuanya tapi tiba-tiba datang pendeta yang kemarin dan kali ini dia membawa banyak sekali anak buah dan pendeta itu memerintahkan untuk menangkap Yuna dan yang lainnya. Para pendeta itu menyerang tapi sebagian dari mereka dikalahkan oleh Sagiri dengan memakai kunai roh miliknya. Nonko juga langsung maju dan memperlihatkan tanduknya dan langsung mengangkat kepala salah satu pendeta yang kemudian dilempar seperti sedang bermain bowling. Iaya sendiri memanggil Dewa Kucing dan meminta Dewa Kucing itu untuk bermain-main dengan para pendeta yang membuat semua anak buah pendeta itu langsung tepar dan cuma tersisa satu pendeta. Setelah itu datang Chitose yang mengeluarkan energi aura keberuntungan yang membuat semua anak buah pendeta itu mendapatkan keberuntungan yang gila-gilaan yang membuat mereka menjadi gak sudi lagi kerja jadi pendeta karena banyak dari mereka yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar dan juga harta warisan. Si pendeta sendiri juga dapat telepon dari istrinya yang menyuruh si pendeta untuk pulang ke rumah dan berhenti jadi pendeta. Ya intinya para pendeta mendapatkan keberuntungan yang super duper beruntung dan terungkap kalau Chitose adalah seorang Dewi Keberuntungan yang bisa memanipulasi keberuntungan seseorang walaupun setelah itu akan terjadi kesialan setimpal dengan keberuntungan yang dia dapatkan. Pagi harinya Kogarasi kebangun dari tidurnya karena Kogarasi ditindih oleh sesuatu yang empuk walaupun setelah merasakan itu Kogarasi terlempar lagi ke luar jendela. Saat menuju ke ruang makan Kogarasi melihat seekor kucing Kogarasi mengambilnya dan mengelus-elus tubuh kucing itu tapi kucingnya tiba-tiba berubah menjadi yaya yang membuat Sagiri murka. Sagiri dan Kogarasi lalu mengadakan lomba dan kalau Kogarasi yang kalah maka Kogarasi harus keluar dari penginapan ini agar para cepek di sini bisa aman dari tingkah cabul Kogarasi. Pertandingan yang harus mereka lakukan adalah pertandingan tenis meja. Sagiri satu tim dengan yaya sedangkan Kogarasi satu tim dengan yuna. Yaya langsung melakukan servis tapi servisnya langsung dibalikan Kogarasi. Kogarasi bilang kalau dulu dia pernah kerasukan adalah pelatih tenis meja yang membuat Kogarasi jadi memiliki kemampuan tenis setingkat pemain nasional. Sagiri kemudian mengeluarkan jurus ribu bayangan tapi semua pukulan Sagiri bisa di-counter yuna dengan ulti melisa. Pertandingan terus berlanjut tapi sekarang yuna tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi yang membuat Sagiri bisa menyusul poin. Namun pada akhirnya yuna punya ide agar kekuatannya bisa keluar yaitu dengan menunjukkan pansunya ke Kogarasi. Terbukti cara ini berhasil dan berhasil membuat bola pukulan Sagiri keluar meja tenis dan menjadi pemenangnya. Walaupun setelah itu semua barang-barang melayang dan semua orang terlempar keluar jendela. Setelah pertandingan selesai Kogarasi berniat untuk membantu Sagiri dan Yaya membersihkan peralatan tenis tapi sayangnya Kogarasi kepleset dan malah memegang sesuatu yang lain. Pagi harinya yuna kebingungan karena saat dia bangun Kogarasi sudah tidak ada di kamarnya. Chitosi bilang kalau Kogarasi sekarang sedang menghadiri upacara penerimaan siswa baru. Saat di kelas Kogarasi berkenalan dengan Hyudo Satoshi dan Satoshi bilang kalau ada cewek yang sangat cantik di kelas kita dan namanya adalah Miyazaki Jisaki. Yuna sendiri ternyata juga ikut Kogarasi ke sekolah dan yuna sangat penasaran dengan seragam yang dikenakan Jisaki dan akhirnya mengangkat roknya Jisaki dan malah Kogarasi yang menjadi tertuduh. Yuna bilang kalau dia hanya ingin mengkopi pakaian Jisaki karena sebenarnya baju hantu sendiri merupakan satu kesatuan dari tubuhnya sendiri. Kogarasi bertanya kalau bajumu sendiri adalah tubuhmu maka selama ini kamu tidak pakai baju dong. Mendengar hal ini Yuna menjadi malu dan secara tidak sadar membuat seisi kelas menjadi melayang. Setelah itu Kogarasi memperkenalkan dirinya dan dia bilang kalau dirinya adalah seorang dukun dan yang sudah membuat semua melayang tadi adalah Mbak Kunti di sebelahku. Tapi semua orang tidak percaya dan malah menganggap Kogarasi sebagai orang gila. Saat pulang sekolah Kogarasi diajak Jisaki untuk ke belakang gedung. Jisaki seperti ingin menyatakan cinta tapi ternyata tidak. Jisaki hanya ingin meminta bantuan Kogarasi untuk mengusir hantu di rumahnya. Saat sudah sampai di kamar Jisaki Kogarasi langsung melakukan upacara pemurnian dengan memukul boneka-boneka milik Jisaki tapi tidak ada yang aneh. Jisaki penasaran dengan Yuna. Yuna yang sering disebut-sebut Kogarasi dan Kogarasi bilang kalau Yuna adalah Mbak Kunti yang baik hati. Yuna mencoba memeriksa bonekanya tapi Yuna terkejut karena boneka itu wajahnya tiba-tiba berubah dan membuat Kogarasi melayang dan jatuh di atasnya Jisaki. Malam harinya boneka-boneka Jisaki bisa bergerak-gerak sendiri dan menjadi boneka yang cabul karena merobek-robek bajunya Jisaki. Untungnya ada Kogarasi yang datang. Kogarasi lalu melacak orang yang mendalikan boneka-boneka itu dan pada akhirnya ketemu orangnya. Orang itu lalu melempar ke daunan dan daun itu berubah menjadi monster yang sangat besar. Tapi hebatnya Kogarasi dapat mengalahkan monster itu dengan hanya satu pukulan saja. Merasa kalah, orang itu lalu meminta maaf dan menunjukkan wujud aslinya dan ternyata adalah siluman rubah loli yang bernama Shigaraki Koyuzu. Diceritakan kalau Koyuzu ini seharusnya berubah menjadi orang dewasa dan bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Tapi Koyuzu tidak pantai berubah wujud dan gak punya rumah juga alhasil dia tinggal di kuil yang sudah kosong. Sampai pada akhirnya, Koyuzu melihat Jisaki dan tujuannya mengganggu Jisaki adalah untuk bisa melihat opainya Jisaki untuk bisa dijadikan sebagai referensi. Agar Koyuzu bisa berubah menjadi wanita dewasa beropai semangka. Merasa kasihan, Jisaki kemudian mengizinkan opainya untuk dilihat-lihat Koyuzu dan semua terlihat bahagia termasuk admin sendiri. Pada akhirnya, kasus ini selesai dan Koyuzu secara sementara tinggal di penginapan Kogarasi. Esau harinya saat berangkat sekolah, Kogarasi bertemu dengan Jisaki. Jisaki bertanya bagaimana dengan keadaan Koyuzu. Kogarasi bilang kalau Koyuzu sekarang tinggal di penginapan dan di sana dia sangat bahagia karena bisa melihat opai-opai semangka setiap harinya. Setelah itu, Jisaki memberi hadiah kepada Kogarasi sekantung kue buatannya sendiri dan Kogarasi sangat bahagia menerima hadiah ini. Malam harinya terlihat ada siluman samehada pemakan rambut yang sedang menyerang seseorang dan pada saat itulah Sagiri datang untuk membunuh siluman samehada itu. Sagiri mendapat telepon dari temannya yang bernama Urara dan Urara bilang kalau besok akan ada misi yang cukup berat dan kita harus meminta bantuan Kogarasi. Esau harinya, Sagiri menemui Kogarasi dan meminta bantuan untuk membunuh siluman pada malam hari. Malam harinya, Sagiri menunggu kedatangan Kogarasi tapi dia diganggu oleh para laki-laki. Tapi Sagiri langsung mengajar mereka semua dan bertemu dengan Kogarasi. Mereka berdua lalu pergi ke taman untuk membahas semi siluman. Jadi di taman ada satu kasus di mana ada siluman kabut bejat pemakan baju sepasang kekasih. Jadi Sagiri di sini meminta bantuan Kogarasi untuk pura-pura pacaran agar siluman kabut bejat itu bisa muncul. Sagiri dan Kogarasi lalu bergantungan tangan dan kemudian muncul kabut hitam pemakan baju yang langsung sedikit demi sedikit memakan bajunya Sagiri dan Kogarasi. Kogarasi kemudian memukul kabut bejat itu dan keluar satu monster laba-laba raksaksa yang langsung ditebas-tebas oleh Sagiri dengan kunai miliknya dan akhirnya berhasil dikalahkan. Kogarasi dan Sagiri lalu ganti baju karena baju mereka tadi robek semua dan Kogarasi bilang kalau baju yang dipakai Sagiri tadi sangatlah imut. Besaranya terlihat Yaya yang sedang tidur di tubuh Dewa Kucing dan Kogarasi memanggilnya untuk sarapan pagi. Saat makan Sagiri menjelaskan kalau Dewa Kucing merasuk di tubuh manusia maka manusia itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti halnya Yaya ini. Chitose bilang kalau dua hari ini dia akan pergi untuk mengikuti rapat Akatsuki pemandian air panas jadi Chitose gak bisa membuatkan sarapan pagi dan makan malam. Besaranya yang bertugas membuat masakan sarapan pagi adalah Yaya dan makanan yang disajikan Yaya adalah makanan kucing kalengan. Saat malam hari yang bertugas membuat makan malam adalah Nonko dan yang disajikan Nonko adalah keripik kentang dan juga Coca-Cola. Besaranya lagi sekarang adalah tugas Yuna yang memasak dan ternyata Yuna bisa memasak namun sayangnya Yuna gak bisa membedakan antara gula dan garam jadi masakannya asin semua. Sagiri lalu membuat makanan untuk menggantikan makanan buatan Yuna namun makanan buatan Sagiri jauh lebih parah dari makanan buatan Yuna. Tidak tahan dengan semua ini Kogarashi akhirnya memasakkan ikan salmon bakar dikasih garam dan rasanya sangat enak sekali. Kogarashi menceritakan kalau dulu dia pernah dirasuki oleh hantu tukang masak legendaris jadi Kogarashi bisa memasak. Masakan enak karena hal itu. Setelah itu Chitose datang dan dia melihat Kogarashi yang diangkat layaknya pemenang lomba. Keesokan harinya Yaya terus mengikuti Kogarashi kemanapun Kogarashi pergi bahkan sampai ke pemandian air panas. karena Yaya ingin makan ikan salmon bakar lagi. Malam harinya Kogarashi memasakkan ikan salmon bakar lagi tapi kali ini tidak dikasih garam karena depa kucing tidak suka garam dan ikan-ikan bakar itu langsung dimakan Yaya dan depa kucing dengan lahap. Dan setelah peristiwa ini Yaya menjadi lengket dengan Kogarashi seperti seekor kucing dengan macikannya saja. Saat di sekolah Chisaki penasaran dengan sosok Yuna apakah Yuna adalah anak kecil atau seumuran dengannya dan dia ingin melihat Yuna dengan mata kepalanya sendiri. Chisaki ingin berfoto dengan Yuna tapi Yuna bilang kalau dia tidak suka berfoto. Chisaki ingin bicara dengan Yuna tapi Kogarashi bilang kalau itu tidak bisa. Kalau ingin bicara dengan hantu Chisaki harus menjalani latihan berat dulu dan itu membutuhkan waktu sebanyak 10 tahun dan juga pengalaman mati suri. Tapi Yuna punya ide Yuna lalu menggunakan buku tulis dan pulpen dan menulis apa yang ingin dia katakan ke Chisaki melalui buku itu. Saat jam pelajaran Yuna dan Chisaki saling ngobrol satu sama lain dengan perantara buku tulis itu dan Yuna menulis kalau dia tinggal satu kamar dengan Kogarashi. Mendengar hal itu Chisaki meminta Yuna untuk berhati-hati karena mungkin nanti Kogarashi akan menjadi serigala pemangsa wanita. Terlebih lagi Yuna adalah Mbak Kunti yang seksi pasti Kogarashi tidak bisa menahan perasaan ini. Chisaki lalu dipanggil oleh guru untuk melanjutkan membaca buku tapi Chisaki tidak tahu harus baca halaman berapa. Alhasil Chisaki dihukum di perputakaan dan Yuna membantu Chisaki mengerjakan hukumannya. Sebagai hadiah sudah membantunya Chisaki memperbolehkan Yuna untuk memeriksa seragam miliknya. Yuna kemudian merabah-rabah seragam Chisaki dan merabah-rabah yang lain juga. Setelah selesai sekarang gantian Chisaki yang merabah-rabah tubuhnya Yuna yang Chisaki merasa kalau Yuna sangatlah seksi tapi tiba-tiba Kogarashi datang dan melihat Yuna dan Chisaki seperti kaum pelangi. Yuna lalu mengajak Kogarashi ke atap dan Yuna kemudian menunjukkan baju barunya kepada Kogarashi. Baju sekolah hasil dari mengkopi bajunya Chisaki tadi. Chisaki mengajak Yuna untuk berfoto tapi Yuna bilang kalau dia akan terlihat sangat menyeramkan kalau di dalam foto tapi Chisaki tidak memperdulikan hal itu. Pada akhirnya mereka berdua berfoto dan terlihat Yuna yang menyeramkan tidak seperti apa yang terlihat di Kogarashi tapi Chisaki langsung mengeditnya dan Yuna kemudian berterima kasih. Saat pulang ke penginapan Kogarashi kedatangan tamu dan tamunya adalah asisten Nonko yang bernama Rui. Jadi ternyata Nonko adalah seorang mangaka terkenal dan asistennya datang untuk menagih gambaran. Nonko lalu menunjukkan kamarnya dan ternyata memang di kamarnya ada banyak manga dan juga ada banyak botol-botol amer. Rui bilang kalau deadline manganya Nonko adalah besok hari jam 7 pagi dan saat ini Nonko belum menggambar apapun. Nonko kemudian meminta bantuan Kogarashi untuk menyelesaikan gambarannya. Terlihat kalau saat bekerja menggambar Nonko menjadi sangat fokus dan tidak bisa diganggu. Beberapa saat kemudian Nonko berhenti karena dia kesulitan menggambar adegan berpelukan untuk manganya dan Nonko punya ide untuk meminta bantuan Kogarashi untuk memeluknya sebagai referensi untuk gambarannya. Kogarashi lalu menuruti apa yang Nonko perintahkan tapi Kogarashi memeluk Nonkonya masih malu-malu. Tapi untuk pelukan yang kedua Kogarashi menjadi sangat agresif bahkan sampai mendorong Nonko ke kasur dan tidak terasa sudah tengah malam jadi banyak sekali waktu yang terbuang. Kogarashi membuatkan kopi untuk Nonko dan terlihat Terui yang ketiduran karena kelelahan. Nonko menceritakan kalau dulu dirinya adalah pembahasmi shiluman seperti halnya Sakiri dan hampir mati setelah sembuh dari sakitnya Nonko melakukan berbagai hal sampai dia menemukan bakatnya yaitu sebagai pembuat manga. Esau harinya akhirnya Nonko berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan langsung merayakannya dengan minum amer bersama Kogarashi. Saat akan berangkat ke sekolah Kogarashi berpemintaan dengan Chitose dan dia bilang kalau dia akan pulang malam karena hari ini akan bekerja dan setelah Kogarashi dan Yuna pergi Chitose sekarang yang pergi sebagai siswa SMP dan Chitose merahasiakan semua ini dari para penghuni penginapan tapi saat akan berangkat ke SMP-nya Kogarashi balik lagi ke penginapan karena ada yang ketinggalan pada saat itulah Chitose menggunakan kekuatannya untuk menciptakan keberuntungan untuk dirinya sendiri yang membuat Kogarashi bisa pergi ke sekolah naik seekor babi tapi sebagai akibatnya Chitose langsung dapat kesialan yaitu dikejar-kejar kucing karena menginjak ekornya Chitose kemudian sampai di SMP-nya dan langsung ngobrol-ngobrol dengan temannya sesama fans K-pop Chitose terus menjalani kehidupan layaknya siswa SMP pada umumnya dan tidak ada yang tahu kalau Chitose sudah tua setelah itu Chitose bertemu dengan teman masa kecilnya yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SMP ini jadi disini terungkap kalau Chitose ini tidak bisa menua dan akan selamanya berusia 13 tahun saat pulang sekolah Chitose dan teman-temannya mampir di WarCop untuk bisa main Free Fire tapi Chitose digoda oleh para berantalan bahkan makanannya Chitose sampai dilempar untungnya Chitose menggunakan kekuatannya untuk membuat makanannya tidak berserakan merasa kesal para berantalan itu menarik tangan Chitose dan teman-temannya dan ini membuat Chitose menjadi sangat marah dan mengeluarkan kekuatannya untuk memanipulasi kesialan setelah itu tiba-tiba datang Kogarasi yang langsung mengajar para berantalan itu dan Kogarasi ini tidak menyadari kalau ada Chitose disini dan malam harinya Chitose kembali lagi menjadi ibu kos seperti biasanya keesokan harinya Kogarasi mengajak Yuna untuk kencan agar Yuna bisa bahagia karena Kogarasi belum mengetahui apa penyesalan Yuna selama hidupnya jadi Kogarasi mencoba berbagai hal agar Yuna bisa bahagia dan bisa pergi ke surga Kogarasi lalu menyerahkan tiket ke resepsionis dan memesan tiket untuk satu pasangan tapi resepsionis itu bingung karena Kogarasi hanya datang sendirian Kogarasi Kogarasi bilang kalau hanya aku yang bisa melihat pasanganku dan orang-orang di sekitar Kogarasi menganggap kalau Kogarasi tidak waras Kogarasi dan Yuna lalu masuk ke area kolam renang tapi sebelum itu Yuna harus menyewa baju renang terlebih dahulu dan saat memilih baju renang Kogarasi memilih baju renang yang terlalu seksi Yuna sempat memakainya tapi tidak tahan dengan baju itu dan memakai baju renang yang lain yang berwarna merah muda Kogarasi lalu memesan minuman spesial pasangan dengan sedotan lope-lope tapi pelayan di sana bilang kalau minuman ini hanya untuk pasangan karena memang orang-orang tidak bisa melihat Yuna Kogarasi terus mencoba memesan makanan spesial pasangan dan photobox spesial pasangan tapi langsung ditolak oleh penjualnya karena mereka menganggap Kogarasi adalah orang halu pada akhirnya Kogarasi dan Yuna hanya bermain perosotan tapi saat bermain behanya Yuna melayang dan malam harinya mereka berdua mandi di pemadian air panas Yuna meminta maaf karena berkat Yuna sekarang Kogarasi dicap sebagai orang halu yang datang sendirian ke taman bermain tapi memesan minuman spesial pasangan keesokan harinya ada dua karakter baru yang muncul yang pertama adalah Dewa Naga Genshiro dan juga Dewi Pedang Oboro yang adalah pengawalnya Genshiro sedang mencari calon istri dengan kekuatan supranatural yang tinggi dan semisal ada cewek di depannya akan langsung diangkat dan dibawa ke istana tapi untungnya ada Oboro yang menyegahnya sementara itu Kogarasi sedang bangun tidur tapi dia kaget karena tiba-tiba Yuna sudah tidur di sampingnya dan saat Yuna bangun Yuna melempar Kogarasi keluar jendela Sagiri datang dan dia bertanya kepada Yuna sedang ngapain disitu Yuna bilang kalau dia melempar Kogarasi ke sungai lagi dan Yuna cukup menyesal setelah selesai sarapan pagi Yuna bilang ke Kogarasi kalau dia akan menemani Koyuzu untuk pergi berbelanja tapi saat saat dalam perjalanan Yuna dan Koyuzu diadang oleh Genshiro dan Oboro dan Genshiro ini tergila-gila dengan kecantikan Yuna dan berniat untuk menjadikan Yuna sebagai istrinya Genshiro lalu memegang tangannya Yuna tapi Yuna langsung melempar Genshiro ke dalam sungai tapi Genshiro malah kegirangan karena dia menemukan seseorang yang memiliki kemampuan supranatural yang tinggi Genshiro langsung mengajak Yuna untuk menjadi istrinya bahkan Yuna sampai digendong secara paksa Yuna mencoba kabur tapi entah kenapa kekuatannya tidak mempan Koyuzu bilang kalau Yuna adalah milik Kogarasi jadi jangan dibawa tapi Genshiro tidak peduli dengan hal ini dan langsung membawa Yuna pergi Koyuzu mencoba menyerang Genshiro tapi Oboro menangis serangan Koyuzu dan melakukan serangan balik tapi Yuna memerintahkan Oboro untuk berhenti dan sebagai gantinya Yuna akan ikut dengan Genshiro Oboro lalu membuka portal dimensi dan langsung pergi ke istana naganya Genshiro sore harinya Koyuzu bertemu dengan Kogarasi dan menceritakan segalanya dan setelah mendengar cerita Koyuzu ini Kogarasi langsung berniat untuk menyelamatkan Yuna Sagiri bilang kalau lawan Kogarasi kali ini adalah seorang dewa naga yang sangat kuat dan sebagai ninja pembahas mie shiluman Sagiri tidak bisa ikut tapi sebagai temannya Yuna Sagiri akan ikut di tempat lain Genshiro sedang bersenang-senang dengan Yuna Genshiro terus merubah-rubah pakaiannya Yuna sesuai dengan seleranya ada pakaian Miko baju olahraga kostum kelinci pakaian maid suster dan pakaian tradisional Cina Sementara itu Kogarasi dan Sagiri sudah sampai di pintu masuk istananya Genshiro setelah mereka masuk terlihat istananya Genshiro yang sangatlah besar dan sangat megah dengan penjagaan yang sangat ketat Sagiri lalu memakai kostum khusus yang bisa menyerap segala macam damage tapi pada akhirnya Kogarasi dan Sagiri ketahuan dan Sagiri terpaksa membunuh penjaga Sagiri lalu menyelinap ke dalam istana Sementara itu Kogarasi akan masuk lewat pintu depan untuk menarik perhatian tapi pada akhirnya Kogarasi tertangkap dan langsung dibawa ke hadapan Genshiro Kogarasi bertanya apakah Genshiro bisa benar-benar menikahi Yuna Genshiro bilang kalau sejak zaman dahulu kalah ras naga bisa mempunyai anak dengan ras lain tidak peduli jika pasangannya tidak memiliki tubuh fisik sekarang giliran Genshiro yang bertanya sejauh apa hubungan Kogarasi dengan Yuna Kogarasi bilang kalau aku dan Yuna sudah ehem-ehem dan ini membuat Genshiro malah besar Sementara itu Sagiri dan Koyusu berhasil menyusup ke tempatnya Yuna tapi tiba-tiba Sagiri diserang dari belakang oleh Oboro tapi berkat pakaian penyerap segala macam damage Sagiri bisa selamat Yuna kemudian menyuruh Koyusu untuk kabur sementara Sagiri sendiri sedang diserang habis-habisan oleh Oboro dan juga langsung ditangkap dan diserahkan kehadapan Genshiro Oboro bilang kalau Sagiri memiliki kemampuan supranatural yang cukup kuat dan bisa dijadikan sebagai istri kedua Genshiro dan Genshiro dengan gembira menyetujuinya Yuna meminta Genshiro untuk melepaskan Sagiri dan Kogarasi sebagai gantinya Yuna akan menikah dengan Genshiro tapi Yuna mengucapkan semua itu sambil menangis Kogarasi bilang kalau hubunganku dengan Yuna sangatlah dekat bahkan kami berdua sudah mandi bareng dan ini membuat Genshiro sangat murka dan mengeluarkan kekuatannya dan langsung memukul Kogarasi ke udara bahkan sampai terbentur ke langit-langit gua tapi ternyata serangan Genshiro tidak mempan dan Kogarasi bilang kalau dia akan membawa Yuna secara paksa tapi saat mendengarnya Genshiro malah ketawa dan terkesan meremehkan saat sedang asik tertawa Kogarasi langsung memukul Genshiro tanpa apa-apa yang membuat Genshiro langsung terpental sangat jauh dan langsung memenangkan pertarungan tapi pertarungan belum usai karena masih ada Oboro Oboro mencoba menyerang Kogarasi tapi serangannya tidak mempan Kogarasi mencoba memukul Oboro namun pukulannya tidak kena Oboro terus menyerang Kogarasi dengan serangan bertubi-tubi tapi tiba-tiba serangan Oboro dihentikan oleh Nonko dengan hanya satu tangan saja Iaya juga kudatang karena mereka berdua dipanggil oleh Koyuzu Chitose sendiri ingin datang tapi sayangnya dia tidak bisa karena kalau Chitose memberikan kesialan bagi Dewanaga maka seluruh penduduk juga akan kena imbasnya Kogarasi bilang ke Oboro kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara lain saja dan Oboro menyetujuinya jadi tujuan Oboro sendiri adalah untuk menghasilkan keturunan yang sangat kuat sesuai nasihat alamahum ibunya demi kebangkitan klan Ryuga dan untuk mencapai semua itu Oboro boleh melakukan apa saja Oboro dan Kogarasi lalu membuat rencana untuk menipu Genshiro agar Genshiro bisa berhenti mengejar-ngejar Yuna dan Sagiri jadi caranya adalah dengan membuat Genshiro mengira kalau Yuna dan Sagiri akan pergi ke akhirat karena penyesalan mereka sudah terselesaikan padahal sebenarnya itu semua hanyalah ilusi yang dibuat Koyuzu jadi intinya Genshiro ini ketipu dan menganggap kalau Yuna dan Sagiri sudah pergi ke surga dan tidak jadi hantu lagi setelah masalah selesai Kogarasi dan yang lainnya kembali ke penginapan dan disambut oleh Chitose pagi harinya Kogarasi terbangun dari tidurnya karena dia merasakan adanya benda yang empuk di tangannya dan ternyata benda yang empuk itu adalah milih Oboro dan tujuan Oboro kesini adalah untuk membuat keturunan dengan Kogarasi karena Oboro ingin mempunyai keturunan yang kuat sementara itu di luar penginapan ada Chisaki yang ingin masuk ke dalam penginapan karena Chisaki sudah berjanji dengan Yuna akan berkunjung terlebih lagi Chisaki ingin tahu kamar tempat Yuna dan Kogarasi tinggal bersama Chisaki lalu membuka pintu dan terlihat Kogarasi yang sedang bersenang-senang dengan Oboro setelah melihat Chisaki Oboro jadi tidak nafsu lagi dan langsung pergi Koyuzu datang dan dia bahagia bisa melihat Chisaki lagi dan langsung memeluknya Yuna dan Sagiri juga ikut datang setelah itu Kogarasi sendiri akan pergi untuk bekerja dan akan pulang larut malam nanti Yuna kemudian memperkenalkan Chisaki ke seluruh penghuni penginapan Chisaki juga akan menginap disini untuk malam ini Chisaki dan Chitose kemudian membuat makan malam dan ternyata Chisaki sangat ahli dalam membuat masakan Italia ada juga makanan ikan gurame yang menjadi kesukaan Yaya mereka semua kemudian mandi di pemandian air panas dan terlihat asap-asap putih yang menyebalkan Oboro bertanya ke Chisaki bagaimana caranya untuk menuntukkan Kogarasi tapi Chisaki tidak tahu dan bilang kalau jangan terlalu menggoda Kogarasi dengan tubuhmu walaupun kamu menyukainya Oboro bilang kalau dia tidak menyukai Kogarasi dan hanya ingin membuat anak dengan Kogarasi saja dan Chisaki terkejut mendengar hal ini Yuna Koyuzu dan Chisaki kemudian ganti baju dan menyiapkan futon untuk tidur Koyuzu lalu pamer kalau dia sudah bisa berubah menjadi wanita dewasa dengan teknik penyamaran dan setelah itu terlihat Koyuzu dalam wujud dewasa dan Koyuzu terlihat sangat menggunakan tekniknya lagi tapi kali ini untuk mengubah pakaian Yuna menjadi pemandu Sora dan mengubah pakaian Chisaki juga menjadi pakaian pelayan restoran dan yang terakhir mengubah pakaian mereka berdua menjadi baju ditur yang seksi Koyuzu juga ikut merubah pakaian tapi sama sekali tidak seksi karena Koyuzu adalah seorang loli mereka semua akhirnya tidur tapi di tengah malam Chisaki terbangun dan dia merasa kalau dia ketindihan dan benar saja Yuna yang menindih Chisaki dan ini membuat Chisaki menjadi kepikiran kalau Chisaki saja ditindih bagaimana dengan Kogarashi beberapa saat kemudian Kogarashi pulang dan langsung ganti baju tidur dan Kogarashi ini tidak tahu kalau Chisaki juga tidur di sini Kogarashi langsung tidur di samping Chisaki dan Chisaki tidak tahan dengan semua ini karena terlalu malu melihat wajah Kogarashi dari dekat Chisaki ingin pergi tapi Yuna menahannya sambil mengigau Kogarashi juga mengigau dan ini membuat Chisaki menjadi kerepotan meladeni mereka berdua bahkan pakaian Chisaki sampai tidak karuan Kogarashi lalu terbangun dan dia langsung menutup tubuh Chisaki dengan selimut layaknya laki-laki sejati dan akan langsung tidur lagi tapi datang Oboro yang menindih Kogarashi dan akan langsung menyerang Kogarashi tapi Kogarashi menolak ajakan Oboro Kogarashi bilang kalau aku tidak mau melakukan hal itu kecuali dengan orang yang aku suka dan setelah itu Oboro pergi sambil bilang akan aku tunggu sampai kamu menyukaiku esok harinya Chisaki berpanggitan dengan Kogarashi dan yang lainnya karena Chisaki akan pulang ke rumahnya sambil meninggalkan pesan kepada Yuna untuk menjaga perilaku tidurnya saat di sekolah diumumkan kalau sebentar lagi akan diadakan Dharma wisata ke pantai dan para murid diperbolehkan untuk memakai baju renang bebas Sagiri kebingungan mau pakai baju renang yang kayak gimana dan Urara mengajak Sagiri untuk pergi beli baju renang bersama awalnya Sagiri menolak tapi pada akhirnya Sagiri setuju untuk membeli baju renang yang baru dan Urara bilang kalau kita ajak sekalian saja Kogarashi karena kita juga membutuhkan pendapat cowok sekalian mengajak kerjasama karena Kogarashi ini sudah mengalahkan Dewanaga Sagiri terlalu malu untuk mengajak secara terang terangan jadi Sagiri membuat alasan kalau ada yokai di toko baju renang sepulang sekolah Sagiri Kogarashi dan Urara pergi ke toko baju renang Kogarashi heran kenapa yokainya tidak muncul dan Urara bilang kalau kita harus bertingkah seolah-olah membeli baju renang agar yokainya muncul Sagiri kemudian mencoba beberapa baju renang dan Sagiri terlihat sangat seksi dan pada akhirnya Sagiri mengaku kalau dia hanya berbohong agar Kogarashi mau menemaninya besok harinya derma wisata diadakan dan terlihat kalau Yuna sedang ngobrol dengan Chisaki dan teman Chisaki yang bernama Yana Zawaseri yang tertarik dengan Yuna yang adalah seorang hantu saat sudah sampai di pantai para cewek mulai memamerkan baju renang mereka dan terlihat Chisaki yang memakai baju renang yang sangat mencolok mereka semua kemudian bersenang-senang di laut tapi di bawah laut ada siluman squidward si pencuri pakaian renang dan kali ini baju renang Chisaki yang dia curi kemudian tiba-tiba muncul banyak siluman ular kecil yang mengikat ikat para gadis Sagiri mencoba menebasnya tapi siluman ular itu bisa tumbuh lagi Kogarashi langsung menyelam ke dasar laut untuk mencari tubuh asli siluman itu dan setelah ketemu siluman itu langsung dihajar setelah itu Chisaki menceritakan peristiwa heroik Kogarashi ini ke siswa lainnya tapi tidak ada yang percaya dan Chisaki meminta bantuan Sagiri untuk membuat siswa lain percaya kalau Kogarashi adalah seorang dukun yang sangat hebat berhubung nanti malam ada jurid malam jadi kita bisa menakut nakuti para murid agar para murid bisa percaya kalau hantu dan siluman itu beneran ada malam harinya Kogarashi mengambil udian dan Kogarashi berpasangan dengan Chisaki di jurid malam ini tapi saat berjalan kakek Chisaki terkilir dan Kogarashi terpaksa menggendong Chisaki tapi muncul hantu dan Chisaki sangat kaget tapi ternyata kihiran kenapa Sagiri gak nakut nakut mereka dan ternyata Sagiri sedang melawan Urara yang sedang bersama Shikigami Skrigala milik keluarganya Urara ingin melihat kemampuan Kogarashi yang sebenarnya kayak gimana mereka berduapun bertarung dan Sagiri terpental dan dengan ajaib menindih Kogarashi kemudian tiba-tiba muncul aura kegelapan dan terlihat siluman buto hijau yang akan menyerang dua orang siswa kemudian dijelaskan alasan kenapa siluman buto hijau bisa keluar jadi ada dua orang siswa yang sangat kesal dengan Kogarashi karena Kogarashi didekatin banyak cewek nah karena kesal ada satu orang cowok yang menendang batu dan batu itu terjatuh dan ternyata batu itu adalah tempat siluman buto hijau di segel setelah terbebas siluman itu langsung menyerang malah gigi siluman itu yang retak semua dan urara penasaran cara apa yang akan dilakukan Kogarashi untuk mengalahkan siluman buto hijau tapi sayangnya Kogarashi gak bertarung dan malah bersujud minta maaf dan juga menyuruh dua siswa tadi untuk minta maaf juga karena sudah mengganggu waktu tidur siluman buto hijau dan meminta melepaskan dua siswa yang tadi menyadari kalau Kogarashi sangatlah kuat siluman buto hijau berpikir daripada bertarung dengan Kogarashi lebih baik aku disakel saja dan benar saja siluman buto hijau itu masuk kembali ke tempat dia disakel tadi dan kogarashi dan dua orang yang tadi menutup batu yang terjatuh itu kembali seperti semula setelah peristiwa itu Chisake mengatakan kebenaran tentang rencananya yang ingin membuat kogarashi bisa diakui sebagai dukun tapi kogarashi bilang kalau dia gak perlu diakui banyak orang ada kamu yang percaya saja itu sudah lebih dari cukup Chisake ingin mengucapkan sesuatu tapi dia kepleset untungnya kogarashi berhasil menangkap Chisake setelah sampai di penginapan mereka semua pun mandi di pemandian air panas dan setelah selesai mandi kogarashi ingin mampir ke kamar para gadis setelah ini saat ada guru yang sedang berjaga kogarashi datang lewat jendela sambil membawa satoshi dan ini merupakan sebuah keajaiban karena kamar para gadis ada di lantai 10 dan kogarashi bisa memanjat segila itu saat sedang asik bermain kartu tiba-tiba ada guru yang datang dan mereka semua terpaksa pura-pura tidur dan masuk ke dalam futon nah kogarashi sendiri terjebak di dalam keluar tapi sayangnya dia ditahan oleh kogarashi gurunya sendiri heran kenapa ada satu futon yang menggelembung dan saat akan mengeceknya yuna menggunakan kekuatannya untuk membuat semua benda menjadi melayang dan kogarashi memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri mesau harinya diatakan pesta dansa api unggun dan beberapa murid sudah dapat pasangan dansa mereka masing-masing kemudian terlihat kogarashi yang berdansa sendirian seperti orang yang gak waras dan ini terlihat sangat menyedihkan tapi ternyata kogarashi sedang berdansa dengan yuna dengan riang gembira dan dharma wisata pun berakhir esok harinya oboro meminta saran kepada koyuzu untuk bisa membuat kogarashi jatuh cinta padanya dan koyuzu mempunyai sebuah ramuan cinta dan ramuan itu dicampur ke dalam es serut buatan yuna tapi sayangnya es serut yang dikasih ramuan cinta itu melah dimakan sagiri dan saat sagiri melihat kogarashi dia merasakan adanya cinta yang meluap-luap dan tidak bisa ditahan lagi sagiri kemudian menjadi gelap mata dan langsung bertingkah agresif dengan menindih kogarashi dan ingin segera melakukan kegiatan bercocok tanam tapi sayangnya efek ramuan cintanya sagiri terus mengurung diri di kamarnya seharian karena merasa sangat malu besok harinya adalah hari liburan musim panas dan banyak penghuni penginapan yang pulang kampung ibuko juga ada rusak untuk bertemu dengan para penghuni penginapan komuniti dan terdisa kogarashi yuna oburu dan nonko nonko meminta bantuan kogarashi dan yang lainnya untuk membantu lagi menyelesaikan manganya tapi sekarang nonko menyewa sebuah pantai dan disana kogarashi jadi tukang pijet datakan dan sudah memijet mijet nonko oburu dan yuna walaupun saat memijet yuna tangan kogarashi kepreset dan memijet yang lain dan hasilnya kogarashi dilempar yuna ke udara dan saat berada di udara kogarashi melihat ada satu hantu perempuan nonko menjelaskan kalau hantu itu adalah hantu yang menunggu tua mereka dan mereka ingin kawin lari dan si cewek ini menunggu di tebing tapi cowoknya malah tabrakan dan malah meninggal alhasil si cewek juga ikut meninggal dengan menjepurkan dirinya ke dalam laut kogarashi dan yuna lalu menemui hantu cewek yang bernama ami dan ami bilang kalau pacarnya ada di seberang sana dan ami gak bisa kesana karena ami terikat dengan tebing ini pacarnya ami bernama yasuhisa dan sebenarnya dia bisa pergi ke tebing untuk menemui ami tapi sayangnya yasuhisa gak berani karena menurut yasuhisa dia adalah penyebab kenapa ami bisa meninggal dan kalau ketemu nanti pasti akan dimarahi secara habis-habisan kogarashi datang lagi dan dia bilang kalau kogarashi akan mengistirahatkan ami secara paksa agar tidak jadi roh jahat tapi semua itu ternyata hanyalah gertakan saja untuk bisa membuat yasuhisa datang ke tebing untuk menemui ami yasuhisa beneran datang ke tebing untuk menemui ami tapi saat sudah ketemu yasuhisa malah diajar ami secara habis-habisan tapi setelah itu ami bersyukur kalau yasuhisa sudah mau datang dan mereka berdua pun berpelukan dan langsung bersama-sama pergi ke akhirat karena penyesalan mereka sudah terselesaikan setelah melihat hal ini kogerasi jadi penasaran dengan masa lalu yuna masa lalunya yuna saat yuna masih hidup tapi sayangnya yuna gak bisa ingat apa-apa dengan kehidupan lamanya malam marinya kogerasi mimpi buruk mimpi buruk kalau yuna akan digirim secara paksa ke akhirat oleh para biksu dan setelah bangun malah kogerasi yang digirim ke udara karena sudah menyentuh semangkanya yuna kogerasi pun jatuh ke dalam laut dan yuna mencoba memegang tangan kogerasi dan setelah itu yuna dan kogerasi bermain ciprat cipratan air dan liburan pun akhirnya selesai selesai para gadis sedang mati dan kogerasi tiba-tiba datang dari udara karena sehabis dilempar oleh yuna seperti biasanya dan kogerasi langsung dibukuli sakiri karena sudah mengintip dan kehidupan kogerasi dengan hantu-hantu ini pun berjalan normal seperti biasanya dan tamat oke guys dan itulah seluruh alut cerita yuragi sono yunasan episode 1-12 dari awal sampai akhir raja harem para the demit yageshia dan ya mungkin itu untuk video kali ini buat kalian yang suka dengan video seperti ini silahkan subscribe dan jelaskan logo loncengnya yang mau request alur cerita anime juga silahkan komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya